Halo Sobat AdSense, Salam Pintar Jumpa lagi bersama Kak Jonah, Tutor Matematika, AdSense.id Pada video ini kita akan membahas soal-soal penalaran umum UTBK SNBT 2023, gelombang 1 hari pertama Kalian sudah siap? Yuk kita mulai! Oke Sobat AdSense, kita masuk ke soal yang pertama Manakah di antara bilangan berikut ini yang nilainya paling mendekati hasil pengurangan 9 per 7 Dikurangi 0,43 adalah A. 66% B. 83% C. 99% D. 106% E. 118% Oke Sobat AdSense, berarti kita kurangin aja ya 9 per 7 dikurangi 0,43 Nah biar lebih mudah 9 per 7 lebih baik kita jadikan koma ya Sobat AdSense Jadi 9 bagi 7 1 berarti 7 kita kurangi jadi 2 Taruh koma Sobat AdSense berarti 20 bagi 7 itu 2 Kali 7 14 Berarti dikurangi 6 6 bagi 7 Jadi 60 bagi 7 itu 8 ya Sobat AdSense Kali 7 56 Masih ada 4 ya Sobat AdSense Berarti 40 bagi 7 Jadinya 5 kali 7 35 Dan seterusnya Sobat AdSense Ya jadi 1,285 Nah 1,285 ini kalau ubah ke persen kan tinggal kali 100% ya Sobat AdSense Berarti jadi 12,85% Gitu ya Sobat AdSense Ya dikali 100 jadi 128 ya Sobat AdSense Maaf Kali 100 berarti jadi 128,5% Nah seperti itu 128,5% kalau kita kurangi 0,43 0,43 itu kan 43% ya Sobat AdSense Berarti kalau kita kurangi 128,5 dikurangi 43 Jadinya 85,5% Nah kita lihat pilihan yang paling mendekati adalah yang B ya Sobat AdSense 83% Jadi jawabannya adalah B Oke Sobat AdSense kita masuk ke soal yang kedua A berhasil menjual 60 botol minuman Jika penjualan tersebut 2 per 3 kali lebih rendah daripada target yang harusnya dijual Berapa botol minuman yang harusnya dijual Oke Sobat AdSense Jadi kita coba misalkan dulu ya Jadi botol minuman yang harusnya dijual ini kita misalkan X ya Sobat AdSense Nah tadi kan dia 2 per 3 kali ya Sobat AdSense Jadi yang udah dijual 60 itu adalah 2 per 3 dari yang seharusnya Jadi 2 per 3 dikali X Sobat AdSense Ya untuk mencari X berarti tinggal pindah ruas ya Sobat AdSense X sama dengan Nah 60 3 nya kita kali silang ke atas 2 nya kali silang ke bawah jadi 3 per 2 Nah berarti kita coret 60 dengan 2 jadi 30 Sobat AdSense 30 kali 3 berarti 90 Jadi seharusnya botol yang dijual adalah 90 Oke Sobat AdSense kita masuk ke soal yang ketiga Komposisi kandungan perunggu adalah 1 per 4 bagian aluminium 3 per 5 bagian tembaga dan 3 per 20 bagian timah Jika pada pembuatan perunggu digunakan 1,2 kg aluminium Berapa gram timah yang digunakan untuk memenuhi komposisi tersebut Oke Sobat AdSense Jadi ini kita diberikan komposisi ya Sobat AdSense komposisi kandungan Jadi untuk aluminiumnya 1 per 4 nih Sobat AdSense gitu ya Sedangkan yang digunakan itu 1,2 kg Berarti kan kita bisa gunakan perbandingan 1 per 4 Nah yang ditanyakan timah ya Sobat AdSense Berarti kita ambil bagiannya timah Bagiannya timah kan 3 per 20 Jadi 1 per 4 banding 3 per 20 Nah harus sama dengan Nah ini 1,2 kg Nah kita ubah dulu ya ke gram satuannya Berarti 1,2 kg Kita ubah ke gram berarti dikali 1000 Sobat AdSense 1,2 x 1000 Jadi disini dapat 1200 gram Ya jadi disini 1200 gram aluminiumnya Nah yang ditanyakan adalah besar timahnya X gitu Ya jadi 1 per 4 banding 3 per 20 Harus sama dengan 1200 banding X Sobat AdSense Berarti kalau kita kali silang ya Ini dikali ke atas Ini dikali ke sini Jadi 1 per 4 X Sama dengan 3 per 20 Dikali dengan 1200 Sobat AdSense Kita coret nolnya disini Nah 2 dengan 120 bisa dicoret juga ya Sobat AdSense Jadi 60 Lalu 60 kali 3 180 ya Jadi 1 per 4 X Sama dengan 180 Nah 4 nya dikali silang ke atas Jadi X sama dengan 180 dikali 4 Ya berarti X nya adalah 4 kali 8 kan 32 Berarti 72 ya 720 Sobat AdSense Ya jadi ternyata bagian dari timah yang digunakan adalah 720 gram Sobat AdSense Oke Sobat AdSense Demikianlah pembahasan soal-soal Penalaran umum UTBK SNBT 2023 Gelombang 1 hari pertama Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat AdSense Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jonah Salam Pintar